Halo Gengs, balik lagi bersama Ayah Langit. Ya, seperti video gue sebelumnya, hari ini gue mau nge-reaksi permainan Mobile Legends gue sendiri. Jadi, kebetulan kemarin gue sama adek-adek gue dalam squad NPL ikut MCL. Nah, buat yang belum tahu tuh MCL itu apa, MCL itu Mobile Legends Championship League. Jadi, salah satu fitur atau mode yang disediakan sama Mobile Legends agar pemain-pemain cupu kayak kita itu bisa ngerasain aura-auranya turnamen. Nah, untuk cara ikutnya, ini MCL ini adanya tiap Sabtu jam 9 dan kita harus punya tiketnya. Nah, tiketnya itu kurang lebih 20 diamond lah. Jadi, beli 20 diamond, teman-teman bisa ikut bersama squad ataupun sendiri. Kalau sendiri nanti dicari teman-teman yang sendiri juga diacak oleh Mobile Legends. Jadi, random friend gitu. Nah, langsung aja ya kita lihat ya bagaimana permainannya. Ini semifinal ya. Jadi, ada 3 pertandingan. Kebetulan udah menang pertandingan pertama. Nah, ini pertandingan kedua. Nah, tuh. Victory. Selamat datang di semifinal NPL Squad. Nah, ini sama adek gue ya. Di XJ itu adek gue sama Arani itu adek gue. Nah, lumayan. Mereka memang jago gitu ya. Nah, ini lawan kita. Sama tim Yazid. Masya Allah. Oh, itu logo squad-nya ini banget ya. Porno ya. Nah, kalau kita nama squad-nya NPL Squad. NPL itu performing legend. Non-nya non-performing legend. Aduh. Soalnya kita performing-nya kayak Glory Mythic. Ini langsung aja band-nya. Band-nya ini udah kayak band-band di M1 atau di turnamen-turnamen besar lainnya. Jadi, nge-band 2 dulu. Terus, pick baru nanti nge-band lagi. Ya, makanya ada kayak spasi gitu di draft pick-nya gitu. Jadi, beda kayak kalau ngerang biasa tuh beda. Nah, ini... Atlas ya. Atlas memang wajib di band. Dia memang bisa cemek semua gitu. Kita bisa... Lima-lima hero tuh bisa di kunci mah dia. Terus di smackdown. Di chock slam gitu. Itu mengganggu banget ya. Atlas itu memang wajib band banget. Kalau kita... Di tim kita gak ada yang bisa mainin atau kita gak mainin. Saran gue sih itu di-band aja Atlas gitu. Nah, terus kita band link. Musuhnya band Kufra dan nge-band Cloud. Nah, ini standar ya. Nah, sekarang pick dulu nih. Baru nanti nge-band lagi. Udah kayak... Udah kayak M1 ya. Udah kayak M1, udah kayak MPL gitu. Nah, ini temen kita. Yang satu dari berbendera Singapura. Amzaefa ya. Dia nge-rack Uranus. Yang satu lagi... Dari berbendera Malaysia nih. Dia nge-rack Nana. Ini yang cakep nih. First pick kita... Uranus. Nah, sekarang Arani nih adik gue nih. Adik gue... Ini dia ahli magi ya. Dia bisa nge-rack doang. Maginya pun... Cuma Aurora sama... Apa... Vexana. Ya. Cuma lumayan OP lah dia. Nah, ini adik gue juga nih. Squad NPL. Nge-rack... Ini... Apa namanya? Parsha. Dia biasanya ngajak comboan sama gue. Jadi kalau dia Parsha... Gue Tigreal. Tigreal. Oh, ini Xbox. Kayaknya kita... Pakainya Tigreal kayaknya. Atau Xbox. Tigreal ya. Wuh, skinnya kan. Skin beli bos. Beli skinnya. Ya, ini... Beli. Ini pas awal-awal gue punya Tigreal. Itu awal-awal main Mobile Legends. Tapi kemarin kalau nggak salah ada event ya. Ada event gratis nih. Emang aduh. Kadang-kadang nyakitin Mobile Legends tuh. Cuman ya, nggak apa-apa ya. Jadi banyak sekarang yang punya skin ini gitu. Soalnya mau beli Lightburn. Lightburn-nya Tigreal itu... Gokil, men. Seribu. Seribu diamond. Ngacok-ngacok. Kalau kita udah top global Tigreal. Gue beli tuh Lightburn tuh. Yang adik gue bilang S5MM ya. Wah, sedih dia. Jangan-jangan nggak bisa MML ya. Ini harus menang ini. Kalau mau ke final, ini harus menang. Ada nih. Ini logonya tim squad lawan nih. Game mil banget. Corok banget. Nah, nge-band ya. Jadi setelah udah nge-pick 3 dulu, nge-band baru nge-band yang terakhir. Last band. Kita bilang grok. Nah, kenapa kita suruh band grok? Karena dia nyusahin. Dia bisa ngerusuh buff kita gitu. Terus juga musuhnya kebetulan belum nge-pick tank nih. Jadi dia agak bingung juga mau tank-nya siapa gitu kan. Paling ada Franco, Akai. Cuman nggak se-efektif grok gitu loh. Karena grok bisa jadi offliner juga. Dia juga bisa buka-buka map gitu. Kita jadi susah nanti gitu. Oh, tuh. MM kita Granger. Granger ya. Ini motor blok-balik ngolo nih. Oke, sempet. Oh, ini temen kita nih. Dia biasanya mainnya roll support. Sebenarnya Nana-nya sama Rafael-nya. Oh, Nana-nya gede juga Winred ya. Nah, kan. Musuhnya nge-pick Hilo sama Franco. Ini S5 kita apa ini? Nana sih oke sih. Nana sih oke. Cuman yang tadi gue bilang nih. Adik gue cuma bisa Vexana atau Aurora gitu loh. Susah memang main. Kalau cuma bisa hero itu doang gitu. Nah, Nana kan. Ya, berarti dia nggak pake hero terbaik dia. Cuman nggak apa-apa. Semoga kita berharap Nana-nya bisa efektif gitu. Ya, untuk di grill gue, gue pake spell apa namanya, Flicker ya. Karena biar bisa nyulik, jadi Flicker Ulti. Oh, itu udah wombo-wombo banget ya. Wombo-wombo-wombo. Kita pake squad. Semoga kita menang. Kita pake skin violent board. Sangar banget ya. Timnya Ajit ini. Aduh, ini ya. Probo-nya ini. Perubah sensor nggak kira-kira ini? Biarin aja lah ya. Ini Itu kan kurang jelas ya. Biar orang berpikir itu apa gitu. Ini mantan. Ya. Carry-nya serem ya. Wah, ini sempat kebalik layarnya. Kita beli ROM dulu. Itu wajib ya hukumnya. Kalau kita sebagai time, wajib beli ROM. Biar bisa XP kita nggak ngebagi-bagi. Biar XP kita bisa fokus untuk untuk Core. Nah, Hylos-nya mau nge-race ya hylos-nya. Nah, Flameshoot. Lumayan Flameshoot. Satu burn. Tigreal aja satu burn. Kita ambil buff-nya dulu buat si Parsh ya. Abil buff-nya Uranus. Uranus jadi off-liner di atas. Di bawah ada Nana sama MM kita Granger. Nih. Tinggal kita lihat siapa yang First Blood. Wah, itu Uranus War ya. Semoga nggak mati. Uranus War di atas. Lolos gas. Lolos geng. Gas lagi. Oh, malah First Blood dia. Malah nge-kill. Uh, double kill. Ope ini Uranus kita. Ini pertanda baik ya. Nah, ini udah. Ini kita balik. Parsh-nya ulti dan nge-kill. Tapi kita nggak dapat assist. Padahal tadi kita ngebantu ya. Iya, ini, aduh. Ini Parsh-nya sendirian. Kita harus cepat-cepat untuk nge-backup Parsh-nya agar tidak mati. Karena dia disini core-nya ya. Dia sama Granger ini damage-nya buat tim kita. Kalau dia mati duitnya nanti takutnya nggak 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 banyak gitu loh. Ini kita war-in atas netopnya nih. Nah, carry-nya mati. Carry-nya mati. Kita dorong. Angkat. Oh, Franco-nya mati. Nah, dapet kill kita. Tadi beli sepatu hunting match ya. Hunting magi ya. Soalnya Silvana juga kan sejatinya magi deh. Oh, nge-kill mati juga carry-nya. Nah, ini halos-halos kita jangan sampai Parsh-nya kita mati. Kita backup terus. Biarkan kita digubukin yang penting Parsh-nya kita nggak mati. Ulti. Kill itu. Kill itu. Kill mati. Mati. Nah, ulti saya udah jadi. Balik aja lah ya. Cari aman. Nah, kita push mid. Untuk tower. Ini tower belum ada yang kesentuh ya. Baik tower tim kita sama tower lawan. Jadi, seperti di video gue ya sebelumnya bahwa Mobile Legends itu turet. Ya, bukan kill ya. Percuma kita banyak-banyakan kill kalau ujung-ujungnya kita kalah turet. Itu pasti kalah gitu. Nah, kita ikutin Parsh-nya. di atas Uranus sedang berjuang. Di atas Uranus sedang berjuang. Apakah dia bisa hidup? Sepertinya sih. Enggak sih. Nah, itu di Genki banget sih. Nah, ini ada Valir. Kita alangin. Jangan sampai kita alangi damage-damage Valir. Jangan sampai Parsh-nya kena ya. Itu fungsinya Tigreal tuh. Fungsinya tank tuh itu. kecuali tank-tank kayak grog tuh. Dia mungkin bisa jadi offlaner juga. Nah, ini buff lawan kita colong. Boom. Nah, ini Frank Kun. Tidak kena. Turtle telah dibunuh soalnya keri. Musuhnya musuhnya ambil turtle ya. Cuma kalau ducik kayaknya kita tetap menang. Aduh, didorong. Kalau nggak tadi bisa ulti tadi. Aduh, ini mati nih saya. Mati nih saya. Alah. Mati oleh Valir. Sebenarnya bukan sama Valir. Itu sebenarnya lebih tepatnya sama Turet. Kenapa gue nggak flicker? Repel flicker masih ada. Kita harus cepat-cepat temenin Parsh-nya. Lagi-lagi Uranus-nya di game ya. Kita harus coba bantu Uranus-nya ini biar terlalu banyak mati. Ambil speed boost. Aduh, mati juga. Aduh, kita di... Nah, coba kita ganggu keringnya. Ulti. Nah, sepertinya keringnya purify. Ini coba kita push top-nya lawan. Nah, kita pasrah. Pasrah untuk disengket oleh orang kulit. Yang penting core kita tuh nggak kena sengket gitu. kalau nggak mati. Tenggak masalah mati berapapun gitu loh. Tapi yang penting core jangan gitu. Nah, ini pars-nya kita. Nah, ini si Silvana kena. Silvana kena. Aduh. Ananya sudah uti. Ya. Siapa tuh? Mati lagi, gengs. Mati lagi. Ya. Kita sudah hidup lagi. Tuh. Ini posisi sekarang 12-6 ya. Ini menjanjikan kita harusnya sih menang sih. Harusnya sih menang gitu. Cuma mereka dilawan ada carry. Kita nggak semoga carry. Kalau jadi sih carry tuh bisa ngebalikin keadaan. Bisa epic homeback. Itu ngerinya carry gitu. Kenapa harus di-ban atau wajib di-pick gitu carry gitu. Ya. Sengket. Nggak ada yang kena. Nah, coba ulti. Oke. Dapat. Sip. Masa mati lagi sih. Aduh. Iya. Kita sudah hidup lagi. Kita harus kalau bisa jangan mati lagi ya. Ini Athena Shield gue udah jadi. Jadi makin tebal. Tigreal udah sejatinya tank tebal ya kan. Kemudian coba kita ganggu minion damage dulu baru kita ke arah core kita ya. Nah, core kita sepertinya sudah susah kita ke core kita. Harusnya sih langsung ke core tadi. Kalau langsung bantu war ya. Cuman nggak tahu ya namanya permainan. Nah, ini coba kita ganggu-ganggu dulu. Ganggu-ganggu lucu. Granger sudah double buff. Buff merah. Buff umu. Terus juga ada lingkaran turtle juga di situ. Sudah pedes banget sih. Nah, ini coba. Wuhh. Mati dia. Kita harus berani ya kalau jadi tank ya. Harus berani di depan. Ini kucingnya gue nih. Harus makan nih. Ini kucing nggak ada yang makan nih. Kucingnya ditaruhnya agak salah-salah nih. kita masuk. Kita udah ulti. Boom. Ulti semua pada diam. Uranus yang ngekill. Parsanya juga 18 8 Apakah N? Apakah N? Nah, didorong balik sama Valir. Terbalik lagi. Loh, Granger udah sakit banget ya. Ulti darah jauh. Kita recall dulu ya. Karena percuma kita ikut war dengan darah segini. Nanti kita malah nambah kill untuk lawan gitu. Granger udah sakit banget. Mati juga sama Carrie. Kita harus cepat nemuin nemenin Parsha nih. Parsha Tunggu Parsha Parsha Coba ambil apa nih Keong Darah. Mati Carrie Udah sakit banget. Astag Rulal Lajim. Nih. Temen kita Udah mulai Granger udah mulai mulai meluarkan sombongan khas Mobile Legend. Nah, buff mediannya. Carrie tanpa buff udah lembek dia. Kita halusnya biar apa gitu. Nah, dimana KMM lagi ngebuff. Nah, ini kita coba Lordnya tebal banget darahnya nah kena ultinya Nana tidak dapat ultinya Nana kemana tuh larinya boom 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 tes ulti ulti gul ternyata di failed ultinya apakah ultinya gak jadi ulti highless yang kena berapa kali kita digagal ulti kita kita gak perlu khawatir ya angkat dorong mati apakah end apakah ini ending ini akhir dari segalanya apa kita akan ke final final MCL kita brawl dari MCL dulu ya nanti setelah MCL kita siapa tahu diundang ikut M1 gitu ngarap ya turatnya turat utama sudah dicicil turat kita menang gengs kita menang kita menang kita melaju ke final MCL NPL squad menang kita dapat aduh sayang dapatnya perak tapi gak apa apa yang penting squad kita masuk final nah setelah ini setelah semifinal kita ke pertandingan ketiga final mau tahu seperti apa ya tunggu video berikutnya sekian sekian dari air langit ciao tema ciao ciao